Subscribe Youtube channel official iNews dan nyalakan lonceng. Seorang sopir menjadi korban penganiayaan pereman di Pasar 16 Ilir Palembang, Sumatera Selatan. Korban terkena luka tusuk di kepala dan juga memar di wajah. Penganiayaan terjadi akibat sang sopir kesal, sering dimintai uang jago. Polisi menggelar prarekonstruksi kasus penganiayaan terhadap sopir angkot di Jalan Tengkur Permai, Pasar 16 Ilir Palembang, Sumatera Selatan. Hal ini dilakukan untuk mengetahui kejadian perkelahian antara tukang parkir dan sopir angkot yang sempat viral di media sosial. Dari hasil pemeriksaan dan prarekonstruksi diketahui, Erwin Syah, pelaku yang sehari-hari berprofesi sebagai juru parkir, nekat menusuk korban dengan pisau karena merasa terdesak, dikurung dan dikeroyok korban serta teman di dalam angkot. Sementara korban mengurung pelaku di dalam angkot karena kesal setiap hari dimintai uang jaga oleh pereman pasar tersebut sebesar 2 hingga 4 ribu rupiah. Akibat penganiayaan, korban menderita luka di kepala. Polisi masih memperiksa keduanya sambil memintai keterangan sejumlah saksi. Polisi mengamankan angkot sebagai barang bukti dan mencari pisau yang dibuang pelaku. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.